Selamat pagi Bapak Ibu Pendengar Setia. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenung. Pernahkah Bapak Ibu merasa ingin kembali ke masa lalu? Mungkin di masa muda dulu, ketika tubuh masih segar, tenaga masih berlimpah, dan orang-orang terdekat masih lengkap bersama kita. Ada yang berkata, andai saja bisa mengulang, pasti banyak yang akan saya perbaiki. Tapi mari kita sadari, waktu tak pernah bisa diulang. Apa yang sudah terjadi, baik atau buruk, tak menjadi dari perjalanan hidup kita. Terkadang rasa penyesalan itu datang karena di masa lalu kita merasa ada yang belum selesai, ada yang belum kita lakukan dengan sepenuh hati. Namun, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba memandangnya dari sudut yang berbeda. Bayangkan, kita berada di masa depan, mungkin 20 atau 30 tahun dari sekarang. Di saat itu, tubuh kita mungkin sudah tak sekuat dulu. Mungkin anak-anak kita telah berkeluarga merantau jauh, mengejar mimpinya masing-masing orang-orang yang kita sayangi, mungkin sebagian sudah mendahului kita. Dan kita pun duduk di rumah, mengenang masa-masa ini, masa saat kita masih bisa bergerak leluasa, saat orang-orang yang kita cintai masih dekat. Bayangkan, pada masa depan itu, kita diberi kesempatan untuk kembali ke hari ini. Kembali ke masa saat kita masih bisa tertawa bersama keluarga, bekerja, dan berkarya. Apa yang akan kita lakukan? Saya yakin, kita pasti akan sangat menghargai setiap detik yang kita punya. Kita akan lebih sering memeluk anak-anak, lebih sering menelpon orang tua, tidak akan melewatkan kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, hari ini adalah masa lalu kita di masa depan, waktu terus berjalan, dan tak ada satupun yang bisa kita putar ulang. Oleh sebab itu, mari kita mulai sekarang, Bapak Ibu. Hargai setiap momen yang ada. Luangkan lebih banyak waktu untuk keluarga, untuk kebaikan, dan untuk diri kita sendiri. Sehingga, di masa depan nanti, kita bisa duk dengan tenang tanpa penyesalan. Kita bisa tersenyum mengenang masa-masa ini, dan berterima kasih kepada diri kita yang saat ini telah menjalani hidup dengan sepenuh hati. Mari kita jalani hidup sebaiknya untuk diri kita di masa depan, dan untuk orang-orang yang kita cintai. Waktu adalah anugerah yang tak ternilai, dan kita sedang memilikinya sekarang.